Bisa itu rumah adek atau rumah kaya sendiri? Rumah sayang Rumah sayang Beli atau mau trak lagi atau seperti apa? Belum punya duit, ini masih cewa Chris Hata, ini kan sudah bebas resmi, sudah keluar dari tahanan Next plan apa setelah bebas ini? Ya udah pasti harus cari pekerjaan yang reguler Kayak dulu ya Menjadi seorang presenter atau host Karena emang gimana pun itu harus tetap digali Gak boleh kita tinggalkan Ya kalau memang ada sinetron ya ambil Kalau ada layar lembar ya ambil Pokoknya udah, yang dateng aja deh saya Sukuri aja saya Jadi keja restoran? Gak, bukan keja restoran kaya Ya kan selama 3 bulan itu kan Ya mungkin selama 3 bulan itu skip Banyak pengeluaran, jadi kita harus mengembalikan itu lagi Dan harus mengumpulkan lagi gitu Biar kita punya sesuatu yang lebih penting Dan selain reshooting-reshooting juga ada proyek kaya YouTube ya? YouTube juga ini kita lagi ngerintis Sama dengan tim Dan timnya juga selalu support selama dilapas sama di persidangan Lalu apalagi ya Ya pelan-pelan lah mencari-cari atau bagaimana saya gak ngerti lah ya Maupun notabene yang saya udah punya pasangan Ya saya berdoakan dia juga yang terbaik buat gue gitu Tapi kita gak tau jodoh kan hanya yang maha kuasa yang punya kuasa untuk berpegang teguh Bahwa ini jodohnya Chris sedia apa bukan ya? Jadi gali teman sebanyak-banyaknya Supaya nanti ketika kita ada masalah banyak yang bantu Jadi untuk menikah juga masih belum ya? Masih mencari Belum, saya menikah belum ada kepikiran Tapi kan statusnya sebenernya kalo dari kasusnya yang kemarin Status secara hukum kan masih suami istri Secara hukum masih suami istri Belum ada perceraian Kan belum boleh menikah juga berarti kan Chris? Harus ketuk serai dulu kan? Ya betul, harus perceraian secara kenekarahan dulu baru bisa menguang Apakah Chris yang akan mengugat atau gimana ini untuk bentuk? Ya udah pasti saya yang mengugat Tapi untuk waktunya segera Itu adalah merencana Karena putusan dari pengalaman negeri kan juga belum ingkrar Jadi kita belum bisa kasih kepastian Terus dari pihak lawan juga kayaknya mau terus membabi buta lah Terus maju, dia akan menaikkan berkas sampai ke kasasi katanya Ya udah, hadapi aja dulu Tapi kalo status dalam berkawin masih secara hukum masih Ini berarti kan harus Kalo mau menikah lagi harus serai Iya harus serai Gitu Oke, bicara tentang next karir segala macem gitu kan Memilih job-job gak sih? Ataupun tawaran-tawaran kerja gak? Atau senetron ataupun post aja Atau film atau sebagainya Yang dateng aja deh, udah Saya ambil Gitu Asal cocok harga Asal cocok dengan brand positioning yang udah saya bentuk Ambil Tapi kalo melebar kemana? Kalo misalnya Chris kamu Ini ya Perannya jadi sosok badut gitu misalnya Ya saya gak ambil ya Oh gitu? Memilih? Walaupun badutnya itu peran utama Memilih peran? Ya memilih Kalo misalnya ada program misalnya Chris kamu nanti bawain acara ini ya Yang Yang Masalah gosip-gosip Nah saya gak bisa tuh Saya tuh paling gak bisa yang namanya nyebut nama orang sebenernya Oh gitu? Pasti ada salah-salahnya dikit Makanya Salut juga sama Host-host yang memandu acara gosip Media Infotainment lah ya Infotainment tuh Dia bisa ngomong nama orang Ada orang ini punya masalah Ini orang punya ini masalah Dia bisa ambil garis besarnya Lalu dikasih kesimpulan sendiri gitu Di akhir VT kan? Tapi kalau mood gue oke banget tuh Maksudnya Bisa mengomentari masalah orang tuh bagus Dengan norma-norma yang berlaku pastinya Masih secara wajar Masih secara wajar Dan gak ada yang merasa tersinggung Di antara kedua belakang Oke Chris selama 3 bulan Berarti kan banyak job yang hilang Iya Gitu kan selama ini gitu kan Kerugiannya mungkin kalo kita bisa tambahin Atau nilai nominal Bisa kita berat Gitu banyak Banyak Gitu Sama itu Gitu Kerugiannya banyak Banyak sayang banyak Tapi sayang masih bersyukur Gak semuanya habis kok Gitu Masih ada Usaha saya masih ada Tapi ya Cucian mobil itu ya? Cucian mobil sama kursus masih ada Cuman pegawainya udah gak ada Gitu Selama ditinggal itu? Iya Selama aku masuk penjara Pegawai kan mungkin berfikir Dah Orang bosnya masuk Bosnya masuk Siapa yang jamin kita gitu Iya mas Disini Itu keren nih Waduh Ini Keren banget guys Wih cantik Ini bisa dimakan ini Bisa Ini bisa? Jadi selama Chris ditahan Selama 3 bulan Karewanya ikut hilang Satu demi satu hilang Apalagi waktu itu kan pas banget dengan Idul Fitri Alasannya pulang kampung Mudik Gak balik lagi Gak balik lagi Satu 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 Jadi gak ada pemasukan dong? Minim Pemasukannya minim Akhirnya yang tadinya bisa masuk kendaraan 15 17 Paling 3 4 Ya sekarang siapa orang yang berani masuk kendaraan buat cuci? Orang yang jaga cuma 2 orang Misalnya Gak ada yang cuci gitu ya Pasti lama nih nungguinnya Udah lah kita tinggal aja lah gitu Kayak misalnya Barista saya Minta resign Kenapa minta resign? Ya Bosnya di dalam Ya bosnya di dalam Pasti image dari tempat usaha itu kan akan berpengaruh gitu Banyak usaha saya anjlok Anjlok ya Ya pekerjaan entertainment udah pasti anjlok Kita gak bisa syuting kan Banyak dirugikan lah sebenernya Ya Dengan kris masker di dalam ya Betul Nama baik juga anjlok Tapi untungnya aja masyarakat banyak yang Memberikan doa dan dukungan Jadi tidak acu-acu amat Mengembalikan bisnis, karir Nama baik Bagaimana kris melakukan itu Dengan Nyakutan di alam itu Untuk Mengembalikan Mengembalikannya lagi Usahanya Karirnya Ya tetap fokus Ketika kita udah keluar ya udah Kita Gak perlu menengok ke belakang Gitu tetap Oh ya apa ya kita planningnya besok Jadi setiap hari tuh harusnya ada Kegiatan-kegiatan yang Berfaedah Ya Kayak misalnya Kita meeting Sama tim Yuk kita bikin ini Yuk kita bikin ini Atau enggak Ini kan baru hari ke Eh Hari ke satu saya bebas ya Jadi belum ada mampir ke car wash juga kan Kemungkinan besok saya akan mampir ke car wash Belum ngecek Belum ngecek Disana yang jaga hanya satu orang Yaitu asistenku pribadi Si Pandu Si Pandu Pandu yang masih setia ya Masih setia Kenapa yang ntar sampai sana ya Mungkin harus bersih bersih apa yang kurang gitu Harus buka iklan lagi Buka lawangan kerja ya Perlu Extra lah untuk bangkit dari keterburukan Tapi saya untungnya Ketika Terprosok jatuh Saya tuh gak yang ancur-ancur amat gitu Karena banyak support ya Dari sekeliling Dan orang-orang netizen juga ya Netizen juga Bahkan saya malah berfikir kayak Tuhan kasih hujan sebenernya tuh udah tau Solusinya ini gini loh Saya tau Chris ini gak salah Cuma kita kasih hujan dulu yuk Kayak gitu Biar saya mungkin lebih Jadi bertawak tau Dan dengan Chris masuk kan juga semua jadi tau lah Titik-titik terangnya jadi jelas gitu kan Buat Ada pernikahan secara sah Yaitulah makna dari pengorbanan Nah Chris Ini kan rekab jajah kan gak hilang Gitu kan digital gitu kan Ada berita-berita Chris Oh pernah masuk dalam-dalam Gimana menikam itu? Oh enggak saya pede kok Apa-apa saya pake baju Pake Apa rompi merah Merah itu Bukan orange Kalau orange saya gak tau ya itu Lapas mana ya Cuman ada kan ya yang mana orange Yang itu merah Saya pake rompi merah Tersidang gitu ya Saya enggak saya gak mau Pede ya Pede Yang membuat saya pede Kenapa? Saya berjuang untuk sebuah Nama baik Perempuan Gitu Masa iya sih ada perempuan yang mau Mau ditinggali bersama tanpa ada ikatan perkawinan Saya berjuang bahwa perempuan itu adalah wanita baik Perempuan itu adalah wanita yang harus kita jaga nama baiknya gitu Biar tetap harum Dan tetap terjaga ya Kita harus akui mati-matian Harus pertahankan nih bahwa perkawin ini ada Dan kebenaran ya yang penting juga ya Dan kebenaran ya Kita jangan satu suara sama dia Gitu Nah Tapi gak malu Enggak Dengan pernah masuk dalam tahanan Enggak Enggak Karena SKCK SKCK saya ini bukan ada pidana Jadi kalau misalnya di track nih Di Residivis Ya Kalau di track di kepolisian Nama saya ditulis Itu Status saya Belum pernah tersangkut Kasus hukum Karena saya gak ada yang namanya Melanggar Tindak pidana kita gitu Jadi bersih ya Dalam status kepolisian Track recordnya juga bersih Jadi gak ada Ada tuh embel-embel Noda Narapidana Eh enggak sorry Noda statusnya Residivis Gitu gak ada Enggak ada Enggak ada Emang gak ada Bersih Itu yang membuat Chris juga merasa lebih Lebih percaya diri Walaupun secara rekam Jijak digital Chris pernah masuk gitu kan Tapi untuk statusnya masih Bersih Iya Masih bersih Ditambah lagi ini kasus saya bukan kasus narkotika Dan kriminal ya Atau kriminal gitu Ini kasus Ini kasus masalah Undang-undang perkawinan loh Padahal undang-undang perkawinan kita udah ada di KUHP itu tahun 97 tahun itu udah ada Dan secara berdata ya Berdata juga udah menyatakan itu ada gitu Karena kalo kita baca buku KUHP nih Dan KUHP ya Undang-undang perkawinan tuh ada yang namanya harta gonologini Hak asuh anak Makanya Orang kalo udah nikah itu Ini pasti ribet mau putusnya Kenapa bisa ribet ya Kenapa bisa ribet ya Karena ada Ada kaitan hukumnya gitu loh Kalo cuma pacaran biasa yaudah lu udah gak cinta sama gua Udah udah putus aja deh Makanya kenapa orang kalo udah nikah itu Ada kekuatan hukum ya Ada kekuatan hukum Pisahnya ribet Jadi kalo misalnya rumah tangga kita Ada yang ganggu Atau kita mau bercerai Ya gak bisa sepihak main meninggalkan gitu aja Harus diselesaikan Nah Melihat juga mamanya perjuangan kan Dari awal kan Adi Persidangan Dan tampil di depan mobil Lihatnya seperti apa sih Salud saya Yang selamanya kan jauh Banyak menikah kan Mama bicara kan jauh Kayak anak bilang gitu kan Iya betul Gimana melihat Terjuangan suami itu Ya sebenernya ya Memang Anak laki-laki itu ya Surganya tetep di Tapak kaki ibu gitu Istri surganya di tapak kaki suami kan Ya itu suatu bentuk Bukti nyata Bahwa Ketika kita udah punya keluarga Ya ibu tidak boleh ditinggalkan Kita susah pun juga Pasti akan ditolong Kita salah pun tetep dibela Gitu Itu serang ibu ya Serang ibu Karena saya lihat dia Ya dia satu-satunya orang Yang gak pernah absen Di persidangan Dan orang yang paling sering Besok 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 Kasih saya buah Atau makanan Ketegangan Supportnya Luar biasa Pengorbanan Ya Betul Tapi kalau bokap Kemarin gak pernah hadir Bokap gak Bokap kan ada kewajiban Yang jaga karwas juga Mempandu kan Jadi yang jaga Sif Mempandu Yang suka gue tergantian Jaga Sif Tapi supportnya dari jauh Ya Dibagi tugas ya Ya bagi tugas Karena kan saya suka titip pesan Mama Itu Papa jaga karwas aja gitu Biar ada yang jagain Pandu juga gitu kan Kalau Mama Biar ngurusin saya aja Sedih gak sih Sebagai anak melihat ibu Bolak balik ke lapas Bolak balik ke sindang Dengan Membuah beban Sedih Ya mau gimana Namanya juga Anaknya lagi Dikasiu Dikasiu cobaan Ya Kalau kita lihat kan Sedihnya ketika saya Masuk bawa tentengan itu ya Ya Kalau saya sih malah tau sih Makanya gak mau neng Jadikan aja Masuk-masuk aja gitu Daripada buat dia sedih kan Apa sekarang Chris mungkin membalas Perdupel pengorbanan Seorang ibu yang kemarin Begitu Berkorban Ya Berusaha semaksimal mungkin Untuk bisa bahagikan dia aja Mau yang kita lakukan juga itu Gak bisa membalas kok Gak bisa Gak bisa Gak bisa diukur dengan apapun Gak bisa diukur dengan apapun Ya kita Harus secuai apapun ya Kalau itu bikin dia happy Gak apa kita akan berusaha Dan sekarang harus membuat happy Ibu ya Kan judulnya buat happy aja Sebelum Lepas menikah kan Jauh kan Nah Dua tahun Merit Jalan ketemu Ya udah mau gimana Mama juga ngerti lah Si Chris kalo udah Berkeluarga Gini ya rupanya Ya itu banyak Panjang sih ceritanya Itu flashback mulu Ntar jadinya Karena dikembalikan lah Waktunya jadi berdua Lebih intimate gitu kan Lebih banyak Kualitas time ya Dengan-dengan nyokap gitu ya Nah Ngomong tinggal di BSD Gitu Kenapa ngomong tinggal Kembali ke Di Cinggir Gak Gak mau saya Gitu-itu lagi Dulu lagi Ntar yang Dilihat kan Emang udah rencana kan Saya mau buka lembaran baru Kehidupan baru gitu Otomatis rumahnya pun juga harus baru Ya biar saya gak 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 selalu terngiang-ngiang Atau terbayang-bayang Masa lalu Masa lalu yang begitu Sangat pahit Dan menyakitkan itu ya Ya saya harus Keluar dari trek itu Dari zona itu saya keluar aja Jadi memang udah fix Udah gak mau nempatin di Cinggir Ya Udah Pindah lah Memang itu sudah dipersiapkan ya Di BSD Gimana tinggal di tempat baru Seru banget Seru walaupun jauh Cuman ya namanya BSD itu kan kota mandiri gitu Mau apa aja juga ada kan Ya saya ngerasa kayak Wah ini suasana baru Oke juga nih ya Kompleknya gitu Wah oke juga nih Ya jadi kayak Pembaruan aja sih Di rumah ade berarti ya Ya Aduh Ade sering datang Mama sering datang Ya sekarang kan namanya saya udah sendiri Bener-bener udah Oh dulu kan mereka datang Selalu dia Ya maksudnya selalu ada yang mengalangi nih Nah sekarang mereka bisa datang kapan aja BSD itu rumah ade atau rumah ngga sendiri atau Masa ya Masa ya Beli atau ngontrak lagi Atau semua teman Belum punya duit ini masih sewa Tapi cepet banget mencari rumah di BSD Ya kan di BSD itu kan Banyak rumah-rumah yang gak kepake Ya saya minta tolong mama aja Oh jadi sebelum Sebelum putusan itu udah menyiapkan Ya Sebelum putusan udah menyiapkan Kali aja kabarnya baik Mak Oke Saya sih gak berharap kabarnya baik juga Cuman ya harapan tuh harus ada Kas positif lah harus yakin ya gitu kan Jadi ya udah Berapa hari sebelum ini putusan mencari rumah di BSD Satu minggu sebelum putusan Mencari Udah menyiapkan Udah menyiapkan itu Jadi pas udah bebas ya Saya pindah kesana Enjoy ya di rumah baru ya Oh enjoy ya Udah gak bayang-bayang masa lalu Jadi barang-barang di rumah baru Barang-barang juga saya kasih Papa semua Yang di rumah Cibukur itu Jadi saya gak mau lagi pake barang-barang lama Bener-bener serba baru semua Serba baru pelan-pelan nyicil lagi Kayak ibarat kita mau jadi pengantin baru gimana sih Kita kalo ngomong rumah bergema kan Kena sepi gitu Ya itu yang saya alamin dulu Gak apa-apa saya pake barang-barang baru Barang-barang lama yaudah Yang mau ambil Saya kasih Kalau Papa butuh ini Ambil aja Gak apa-apa aja Terima kasih kerjata Udah menyiapkan lakunya Udah ngobrol-ngobrol Udah berbagi cerita banyak hal gitu kan Kita sepert pengalaman kesehatan kemarin selama 3 bulan Di dalam tahanan Sampai ke depan hari Sukses untuk ke depan hari Semoga Karya semakin Amin Doain ya Thank you Ciao